Halo Tadars, Pemirsa Setia VBisnes, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex GBPUSD VBisnes untuk hari ini. GBPUSD tetap berada di posisi di bawah dan diperdagangkan di kerendahan harian yang baru di bawah 1.1500 di sekitar 1.1480 selama jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis. Setelah mengalami rally yang mengesankan pada hari Selasa, Indeks Dolar Amerika Serikat mengalami koreksi turun yang tajam ke area 107 pada hari Rabu, membuat GBPUSD membukukan keuntungan hariannya. Namun pada hari Kamis, Indeks Dolar Amerika Serikat membalikan penurunannya dan kembali ke ketinggian di sekitar 109 dengan munculnya angka Producer Price Index Amerika Serikat yang lebih rendah pada bulan Agustus. Producer Price Index Amerika Serikat turun ke 8,7% year on year dari 9,8% pada bulan Juli dan lebih kecil daripada yang diperkirakan pasar sebesar 8,8%. Sementara itu, survei kuartalan yang dilakukan oleh Bank of England menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi Inggris naik ke 4,9%, angka tertinggi sejak survei pertama kali dimulai pada tahun 1999. Menurut Reuters, pasar sekarang memperhitungkan dalam harga, Probabilita Bank of England akan menaikkan tingkat buahnya sebanyak 75 basis point pada minggu depan. Support terdekat menunggu di 1,1450 yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke 1,1400 dan kemudian 1,1350. Resisten terdekat menunggu di 1,1500 yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke 1,1550 dan kemudian 1,1600. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Femis! Selamat menikmati. Selamat menikmati.